Assalamualaikum Wr Wb Hi my beauty visitors, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Sesuai dengan judulnya Aku tuh mau nge-review lipstick Atau nge-perlipstikan Dari produk Emina Jadi kita langsung sambut aja Produknya itu kayak mana Ini dia produknya Jadi ini dia produknya itu Ini cream de la cream Gitu lah ya, mungkin bacanya Ini dari Emina Tuh lucu banget kan Ini packagingnya kayak gitu Terus ada ingredientsnya Terus ada expired datenya Terus disini ada kayak gambar lipsticknya Dan dibawahnya ini Ini ada shade nomernya 06 Coles Fascia Dan di atasnya ada logo Emina Terus kalau kita buka Ini dia bentukannya Disini ada cream de la cream Terus ada kiss gitu Terus ada Emina Di bawahnya Dan ini cukup tebal banget gitu Tuh liat sama jari aku aja Ini kayak Gendut banget gitu Kayak gede gitu Packagingannya Jatuh lagi Kayak gede gitu packagingannya tuh Dan ini tuh bener-bener full Warna itu putih Dan tulisannya aja yang kayak warna merah Eh warna merah Warna pink kayak gitu Terus disini tuh Kan disini atasnya ada logo Emina Terus kayak ada congkelan Yang kayak gitu kan Kalau misalnya kita buka Taraaa Dia itu adalah kaca Kacanya kecil banget Dan ini tuh kaca ngezoom Tuh Kaca zoom gitu Jadi kalau misalnya kita deket Dia bakalan kelihatan jelas Tapi kalau agak jauh dikit gitu Kayak ngeblur tuh kan Ngeblur Jadi harus deket kayak gitu Dan kalau misalnya tidak dipelui Tinggal ditutup Selanjutnya kita buka Ini dia dalamnya Ini tuh warnanya tuh kayak pink-pink gitu Dan Dia itu glossy Bukan matte Kalau misalnya kita swatch Tuh Dia tuh kayak pink Dan Glossy Kayak baby pink gitu ya Kayak pink Barbie gitu deh Pokoknya pink agak Ungu-ungu kayak gitu Dan si Packagingannya Emang dari kayak Plastik-plastik biasa aja sih Tapi agak tebal Dan agak gendut gitu Ini tuh Terus di bawahnya juga Disini ada Emina Cream Dile Cream Lipstick 06 Choice Fuchsia Ada HD29A Kayak gitu-gitu Dan mari kita coba Di bibir aku Nah jadi sebelumnya Aku tuh mau cerita Cerita dulu ke kalian Kalau misalnya Kenapa sih aku bisa Beli lipstick ini Alasannya cuma satu Karena lagi diskon Dan lagi murah banget Dan juga Murahnya tuh Kalau misalnya Beli yang warna itu aja gitu Jadi kita tuh Gak bisa milih warna Jadi diskonnya yang warna ini Jadi aku belilah yang warna ini Makanya warnanya tuh Agak-agak Pink-pink Kayak gitu deh Mungkin Gak terlalu banyak orang Yang suka warna yang kayak gini gitu Tapi yaudah Aku mau cobain aja Produk Emina Yang lipsticknya itu Kayak Glossy-glossy Kayak gitu Jadi Wah banget Disini tuh ada Lip Tin Emina Yang susah banget Ilangnya Yaudah lah ya Kita tumpuk aja Oke Dari packagingnya sih Gede banget cuy Gede banget Gendut Gendut banget Jadi aku tuh Kurang suka aja gitu Terus Kita pake full lips gitu ya Tadi dia tuh kayak Warna pink-pink Ungu gitu Tapi kayak muda Banget Dan dia tuh Enak banget Di aplikasinya Licin gitu Kayak Kayak banneran apa sih Kayak glossy-glossy Gitu aja gitu Dan menurut aku Ini enak banget sih Di aplikasinya Terus wanginya tuh Enak Kayak wangi-wangi Kueh gitu Cuman nih Aku kurang suka sih Warnanya aja kali ya Dan aku juga Apa namanya Beli diskon Jadi warnanya tuh Warna-warna yang Kayak gini aja Kayak Kurang bestseller Kayak gitu Dan aku juga gak tau sih Ada berapa warna Karena aku udah lama banget Belinya Dan baru bisa Aku review sekarang Dan first impression juga Kayak gitu Dan sejauh ini Enak juga sih Aku pakenya Tapi kayak berasa Pake lipstick yang glossy Karena Licin aja gitu Pipirnya kayak Makan gorengan Sexy gak sih ya Ampun Tapi kita akalin dulu ya Aku mau cobain Si lipstick ini Aku mau jadiin matte Kayak gitu Caranya itu adalah Diteteh Pake bedak Gitu Jadi gini ya Terus aku Pake bedak ini Diteteh aja Wow Bagus ternyata Oh my god Ternyata bagus juga Warnanya Setelah Kita kasih powder Kayak gitu Tapi ini banget Ini meskipun Dipakein powder Tetep Transfer Proof gitu Tetep transfer gitu Warnanya nih ya Kita coba Tuh Tetep transfer Tapi dia tuh Lebih kayak nge-mat gitu Tapi gak matte-mat banget Jadi kayak yang masih Lebap aja Bibirnya enak-enak aja Dan aku lebih suka Ternyata Kalau misalnya Dijadiin Kayak matte kayak gini Warnanya lebih bagus Dan lebih cantik aja Menurut aku Coba kita sedikit Diombre-ombre Kayak gitu kan ya Jadi ini kan full lipsnya Aku mau timpa lagi Pake bedaknya Secara langsung Secara live gitu Tapi kita Tutup Setengah bibir gitu Kayak Kayak gitu Kita tutup kayak gitu Bagus sih Tapi ini kayaknya Bedaknya terlalu keputihan Jadi aku mau pake Bedak max Yang Ini Nih Warnanya tuh Kayak agak coklat gitu Sekalian bedakin Semuanya aja Gitu Biar agak sama Gitu Dan hasilnya Bagus sih Bagus Terus jadi kayak yang Bagus gitu ya Kalo misalnya Dijadiin ombre Tapi aku juga Masih Belum cukup Sampai disini Ini kan agak Kayak pudar-pudar gitu Kayaknya kalo misalnya Aku pake Moko-moko yang agak Orang gini Untuk dijadiin ombre Di tengahnya Kayaknya lucu deh Dikit aja gitu Kita coba aja dulu ya Oh my god Bagus ternyata Ih Kok bisa Semagus ini ya Padahal kalian Tadi liat sendiri kan Pertama kali aku Nge-swatch Atau nyobain Kayak gitu Kayak Warnanya tuh Bener-bener neon banget tuh Kayak gini Neon-neon kayak gitu Tapi setelah aku Akal-akali Dengan akal sehat aku Dia menjadi bagus Oh my god Bagus banget Bagus banget Mana lagi enak Mana lagi enak lagi kan Udah emang enak Di aplikasiinnya Creamy Glossy Kayak gitu Tapi setelah kita akal-akalin Menjadi bener-bener Kayak yang warnanya tuh Cantik banget Padahal kalian liat kan Awalnya tuh Wartanya gak secantik ini Shay Tuh Bagus Ih bagus banget Demi awapun Ih suka Wah suka banget sih Jadi Wah Jadi kalo misalnya Kalian pengen Ombre-ombre Centil Kayak gitu Kayak centil 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 Gitu kan Jadi kalian bisa banget Cuy Kalo misalnya Atau gak Kalo misalnya Kalian punya Si Emina yang ini Terus juga warnanya tuh Warna yang 06 Kalian bisa akalin aja Kayak aku Kayak gitu Wow Bagus Jadi gitu aja sih Reviewan aku Semoga informasinya Bermanfaat Buat kalian yang mau beli Atau gak yang udah Terlanjur beli Gitu kan Jadi Sampai jumpa di next video aku Assalamualaikum Sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax